Presiden Jokowi-Dodo memimpin rapat akhir persiapan kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Presiden Jokowi menyebut kunjungan Paus adalah peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Rapat persiapan kedatangan Paus Franciscus diikuti Uskup Agung Jakarta Ignatius Soehario, Ketua Panitia Kedatangan Paus Ignatius Jono, Mensesnek Pratikno, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, dan Menlu Retno Marsudi. Presiden Jokowi-Dodo mengatakan kunjungan Paus Franciscus ini sangat bersejarah yang sebenarnya sudah direncanakan beberapa tahun lalu namun tertunda karena pandemi COVID-19. Selama empat hari kunjungan di Indonesia, Paus Franciscus akan melakukan pertemuan kenegaraan dan diplomatik serta bertemu wakil-wakil masyarakat. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID-19. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Johannes Paulus ke-2 pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Seri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Franciscus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia, Seri Paus Franciscus ke Indonesia.